Intro Baik Bapak Ibu sekalian sebelum kami menutup RDP ini Ini ada masukan dari tim, inisiasinya DPR kan udah masuk kemarin Jadi menjadi inisiasi DPR karena udah masuk kemarin Di prolegnas kemarin Kita udah masuk, kita masih di balek Pak Darori coba masukkan Ya karena ini udah kita isulkan ke balek Ada 6 prioritas, kita masuk Saya kira ini inisiatif dari pemerintah saja gitu Ya di pemerintah nanti masuk, gak ada masalah tambahan gitu Terima kasih Terima kasih Jadi gak jubul anggaran atau penambahan anggaran Jadi kita tadi kan yang pertama kita mendukung penambahan anggaran Bapak ini tadi minta waktu disambutannya Kami berharap adanya kebijaksanaan dari Bapak dan Ibu pimpinan Bisa Anggota Komisi 4 DPR RI Mengenai anggaran Badan Pangan Nasional pada tahun 2025 Minta gak Pak? Minta gak Pak? Minta Ibu Nah yaudah kita mendukung aja gak menyetujui Nanti detailnya saya berikan kepada pimpinan Setelah ini Ya Soalnya saya udah ketok tadi gak mau ditarik lagi Ya Tapi juga hebatnya kepala badan Anggatan segitu gak minta nambah Gitu lah Itu memang sahabat Atau gimana Atau gak berani Minta nambah gitu kan ya Supaya Karena saya sudah tahu persis dan merasakan Ketika Yang saya rasakan Badan Pangan selama ini Ketika harga 100 komedisi di daerah A Murah Di daerah B tinggi Mereka bisa mendistributikan itu Itu yang saya tahu selama ini Setiap lebaran Jadi sopi sudah menumpuk di atas truk gitu Jadi Suratnya Belum keluar Pak Surat keluar Ini sering terjadi Hampir setiap tahun Inilah problema kita Jadi sering datang ke kita Bawa peternak kita mengeluh Jadi itu yang terjadi Tolonglah Pak Apa yang disampaikan Pak tadi Terima kasih Kalau bisa dengan harian Zamanlah Ya Pak Mungkin kemarin Kementerian Teknis Kementerian Pertanian Sudah menjelaskan Mengenai cetak sawah 150 ribu hektare Kemudian 80 hektare Untuk intensifikasi Dan berikutnya Ada 350 hektare Untuk optimalisasi Lahan Jadi memang Yang di depan itu adalah Kementerian Pertanian Untuk melakukan produksi Nah memang itu Kondisinya Karena ini proses Sedang Sedang bertransformasi kita Karena Sebagian juga SDM sama sistemnya juga Kita ambil dari semua Kementerian KKP Ataupun dari Kementan Ini jadi proses Tapi yang jelas Sertifikat karantina Indonesia Yang dibutuhkan oleh Negara mitra sana Karena ininya Isunya karantina Tapi kami tetap komunikasi Dengan Dengan apa Teman-teman dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Untuk stabilisasi Di seluruh Indonesia Biasanya demikian Baik Baik Terima kasih Kepada Para Kepala Badan Atas jawaban yang telah disampaikan Bapak Ibu yang Saya hormati Dari dialog Diskusi Saran dan Masukan Anggota Komisi 4 DPR RI Sebelum acara kita Akhiri Akan kami bacakan Rancangan Keputusan Kesimpulan RDP Pada hari ini Jadi Tidak Timbul anggaran Atau Apa Penambahan Anggaran Jadi Kita tadi kan Yang pertama Kita Mendukung Penambahan Anggaran Bapak ini tadi Minta Waktu disambutannya Kami berharap Adanya kebijaksanaan Dari Bapak dan Ibu Pimpinan Bersanggota Komisi 4 DPR RI Mengenai Anggaran Badan Pangan Nasional Pada tahun 2025 Minta Minta gak Pak Minta Ibu Nah Yaudah Kita mendukung aja Nggak menyetujui Nanti detailnya Saya berikan kepada Pimpinan Setelah ini Soalnya Saya udah ketok Tadi Gak mau ditarik lagi Ya Atur nun Ibu Oke Jadi Untuk yang kedua Belum Diketok Makanya saya Tanya Mana yang Mesti dibetulin Kalau Tadi saya setuju juga Kalau Bawang putih Dan Kedelai Mungkin Berat ya Kita untuk bisa Suah Sembada Tapi kalau yang lain-lainnya Ya harus digenjot Daging juga Bu Ketua Mungkin agak berat Kalau daging Oh Ya Kali Pak Bu Ketua Mungkin Kita memang Targetnya Gula Ini agak susah juga Bu Menurut saya Nggak tahu Gula bisa Gula Maksudnya bisa Mudah-mudahan Bisa Kan 2029 Paling lambat Sudah ada Kata-kata Diharapkan Jadi Sudah ada Kata-kata Diharapkan Diharapkan Tapi jangan PHP Oke Setuju nggak nih Oke Baca lagi Komisi 4 DPR RI Mendorong Badan Pangan Nasional Bekerja sama dengan Kementerian Lembaga terkait Untuk memastikan bahwa Beras Jagung Gula Telur Dan Ayam Dapat dipenuhi Melalui Suah Sembada Dan diharapkan Tidak melakukan Import Paling lambat Paling lambat Tahun 2029 Apa tuh Bahasanya Kayaknya kurang Kelas ya Cukup sampai Disua Sembada Aja Ketua Cukup sampai Tidak melakukan Import itu Ketua Paling lambat 2019 Dihabus saja Diharapkan Tidak melakukan Import Kapan Pak Harus ada Ininya Cukup Disua Sembada Cukup Dapat dipenuhi Melalui Suah Sembada Dan Benar nih Izin Pak Ketua Tetap Diadakan Karena ini Berkaitan Dengan Sense Publik Karena Sense Publik Pasti akan Bertanya Jangan-jangan Kita Suah Sembada Caranya Import Ini Berkaitan Dengan Keputusan Politik Jadi Tetap Harus ada Tidak Diharapkan Tidak Melakukan Import Cukup Bu Ketua Nanti kan Kita Dinamis Tiap Tahunnya Kan Kita Dinamis Seperti itu Itu Bu Ketua Dan Diharapkan Tidak Yang penting Tidak Boleh Import Oke Untuk itu Komisi 4 DPR RI Meminta Badan Pangan Bagi 5 Komoditas Pangan 5 1 2 3 Gimana Cukup Prof Banyak Prof dulu Nanti Tahun Jawab Prof Kalau Salah Tuju Ya Untuk Badan Karantina Indonesia 1 Komisi 4 DPR RI Mendukung Usulan Tambahan Anggaran Badan Karantina Indonesia Tahun 2025 Sebesar 397,5 Milyar Untuk Pengembangan Badan Karantina Indonesia Dalam Bentuk Kegiatan Penguatan Kompetensi SDM Digitalisasi Layanan Revitalisasi Laboratorium One Borneo Quarantine Initiative Direct Call Export Melalui Twin Port Quarantine One System Dan Klinik Karantina Untuk Mendukung OMKM Export Gimana Kalimatnya Apakah Sudah Ya Makasih Bu Sudah Sudah Ketua Ijin ini Cuma Mau Membenarkan Saja Karena Ini Sudah Pakai Bahasa Inggris One More Neocorentine Initiative Direct Call Export Export Bahasa Inggris Juga Biar Dan Export Oke Sudah Setuju Setuju ya Apa Taman Terima kasih Bu Setuju Jantungan Kedua Komisi 4 DPR RI Meminta Badan Karantina Indonesia Meningkatkan Sistem Perkarantinaan Nasional Sejalan Dengan Prioritas Nasional Mendukung Tua Sembada Pangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan Ikan Dan Tumbuhan Baik Bapak Ibu Sekalian Sebelum Kami Menutup RDP Ini Kami Persilahkan Pada Para Kepala Badan Untuk Menyampaikan Kata Penutup Dalam RDP Hari Ini Kami Pimpinan Dan Bapak Ibu Anggota Komisi 4 DPR Kami Hormati Pertama Kami Berterima kasih Atas Dukungan Yang Diberikan Dan Kami Akan Tetap Berkomitmen Untuk Melaksanakan Apa Yang Di Undang-Undang 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan Dan Tumbuhan Meskipun Disini Isunya Keamanan Pangan Tapi Kami Terkait Dengan Satwa Liar Dan Lainnya Tetap Kami Jaga Demikian Berakhir Sudah RDP Pada Hari Ini Atas Nama Pimpinan Dan Anggota Komisi 4 DPR RI Mohon Maaf Apabila Selama Kami Memimpin Rapat Ini Ada Kekurangan Dan Kesilapan Dengan Mengucap Alhamdulillah Rabbil Alamin Rapat Dengan Pendapat Ini Kami Tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh